Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang beriman, terutama pekepul lapas salit Kali ini kami akan memberikan informasi Yang sering kali tanya ke saya Bagaimana sih prosedur pembelian Menambah lapas salit di PPKS Nah, ini akan kita tanyakan ke bagian Pemasarannya dengan Bu Rizmi Afriani Lubis Jadi nanti kita tanya-tanya apa prosedurnya bagaimana Jadi gini Bu Rizmi Itu banyak sekali medizin yang tanya ke saya Mengenai prosedur pembelian kecambah PPKS Nah, sekarang kita tanya untuk yang paling banyak telpon saya petani Jadi kalau petani itu syaratnya apa yang perlu dibenuh Untuk pembeliannya yang paling untuk persulatannya Ternyata ini memantikan fotokopi KTP KTP, Pemirsa KTP, KTP Oh, fotokopi surat lahan Fotokopi surat lahan lah Kan-kan tidak harus sertifikat kan Harus di CTPK, SKGS SKGR, Surat Camat Surat Keterangan Kepala Nisya Prinsipnya tidak mempersulit, Pemirsa Gampang tinggal niat saja kalau mau beli ke sini Ya, kan gitu Sudah kan, syarat ketiga punya uang Kalau tidak punya uang tidak usah memirsa, tidak usah tanya-tanya apa Hehehe, gila-gila Jadi gampang saja ya Ini memirsa yang perlu banyak tetani Kan kalau di PPKS cuma tahu Ada yang di PPKS Marihat Kan boleh ke sana, boleh ke sini kan Nah, karena yang di Marihat juga terkenal di tempat saya Ya, jadi kami bahkan, Pak Nah, pintunya lewat sini, tapi Boleh yang di Siantar, di Marihat Boleh yang di Jalan Berisian, Katam Sol 51 Medan ini Petani tidak usah kawatir Mudah Yang pertanyaan kedua, burisnya Ini kan yang tanya tidak hanya sekitar sumut Yang tanya jauh-jauh Itu bagaimana, bisa nggak itu? Bisa, Pak Bisa Bisa secara online atau di Ruko Atlas juga bisa Di Ruko Atlas juga bisa Langsung ke sini juga bisa Bisa Kan banyak yang pengennya langsung, Mbak Nah, itu kan syarat-syarat sudah dipenuhi semua itu Saya nggak tahu kargonya Karantina maupun BP2 TP-nya Bisa 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 Ngin tingkat satu atau tingkat dua tergantung itu wakasnya mereka dimana ya Pak oh ya terus selatannya sih itu aja sih nanti nanti nolak dulu nanti terus disetujui terus dapat nanti balasan dari kita contoh-contoh apa ini Pak yang bisa dilihat ini yang tadi beli tadi kan contoh tadi yang untuk petani ya Pak itu petani yang mereka tadi ini menghadirkan KTP ya sangat deket-deket ini wah ini beberapa nah contohnya kalau ini contoh apa ini kecambahnya ya ini sampel logo kita Pak oh sampel logo ini pemirsa ini contoh sampelnya kalau ini Mbak eh ini Pak itu pemirsa ya jadi itu pemirsa syarat-syarat pembelian kecambah PPKS jadi kalau belum jelas sulit nanti bisa telepon langsung ke Bu Rizmi Afriani Lubis nanti nomor teleponnya ada di video oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih